Intro Ini acara adalah seminar dan workshop tentang hewan eksotik terutama ular dan kura-kura. Sekarang itu dengan perkembangan zaman, banyak klien-klien itu yang memeriksakan hewan terutama eksotik, ular dan kura-kura. Jadi kita sebagai dokter hewan harus meng-upgrade ilmu kita untuk bisa menangani kasus-kasus di ular dan kura-kura. Acara yang pertama itu hari pertama seminar dan hari kedua itu tentang praktek atau workshopnya. Jadi hari pertama itu secara teorinya saja, secara teori tentang pengenalan ular, kemudian tentang handling, tentang pengobatan ular. Di hari kedua itu adalah workshop, jadi kita para dokter hewan praktek, ya praktek handling, praktek periksa, praktek pengobatan, sampai praktek nekropsi. Ini untuk tambahan ilmu, karena kerja di karantina ini gak cuma melulu tentang pet, tapi juga tentang eksotik animal. Acara ini bagus, menurut saya bagus, dan ini termasuk basic yang harus dimiliki oleh para dokter hewan yang berkecimpung di eksotik animal. Khususnya di kura-kura dan reptil yang lainnya pokoknya. Acara pelatihan kursus hewan eksotik sangat berperang penting untuk kita dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu praktisi menghadapi pasien-pasien, terutama ular dan kura-kura. Kita langsung menghandle hewan yang bersangkutan, jadi langsung kita menangani metode-metode praktis untuk hewan yang bersangkutan. Seperti pengambilan darah, seperti kita langsung infus, kemudian kita langsung melakukan nekropsi, itu sangat penting untuk dokter-dokter praktisi. Sekaligus seorang patungnya.